Hai guys, balik lagi ke VNW Channel Petarung Kung Fu Influencer yang mempunyai 2 juta followers bernama Liu Jun memutuskan untuk menantang seorang pria dengan basic bela diri MMA bernama Fanbofu Pertandingan oksidisi ini tampak seperti berada di bawah aturan kickboxing Master Kung Fu ini tampaknya telah berdebat dan bahkan mengambil beberapa pertandingan tetapi mereka biasanya melawan orang Kung Fu lainnya Liu Jun sendiri tak bisa dikatakan petarung palsu Mengapa saya bilang begitu? Teknik tendangan dari Liu Jun ini terlihat seperti tendangan yang dilakukan oleh petarung profesional Jadi, tak pantas jika saya bilang Liu Jun adalah petarung palsu meskipun dari segi efektivitas dikuasai oleh Fanbofu Liu Jun sendiri di awal-awal pertarungan kali ini telah mengulur waktu Hal ini menandakan bahwa ia sudah mulai takut berhadapan dengan Fanbofu Ia mencoba untuk merusak konsentrasi dari Fanbofu dengan cara mengulur waktu di tengah pertarungan Tak lama kemudian pertarungan kembali dimulai Liu Jun langsung melakukan tendangan high kick Tapi tendangan itu masih sangat lemah bagi seorang petarung MMA profesional ini Fanbofu pun langsung membalasnya dengan tendangan side knee Setelah kejadian itu, Liu Jun kembali mengulur waktu untuk merusak konsentrasi dari Fanbofu Wasip pun sempat memberikan peringatan untuk Liu Jun karena beberapa kali mengulur waktu saat pertarungan sedang berlangsung Dan saat pertarungan kembali dimulai, sial bagi Liu Jun Ia harus menerima pukulan dan tendangan yang sangat keras dari Fanbofu Tak lama setelah itu, ia pun menyerah di tangan Fanbofu Terima kasih telah klik video ini See you in next video, bye bye Sub indo by broth3rmax